Halo, ayah sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 16 dulu ya. Udah? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai antonyms atau lawan kata. Nah, di sini sudah ada kosa kata terkait lawan kata. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, yang pertama. Big, big, big. Small, small, small. Artinya big, besar. Small, kecil. Kemudian cheap, cheap, cheap. Expansive, expensive, expensive. Cheap, murah. Expansive, mahal. Kemudian clean, clean, clean. Artinya bersih. Kemudian dirty, dirty, dirty. Artinya kotor. Cool, cool, cool. Dingin. Warm, warm, warm. Hangat. Ada lagi day, day, day. Day, siang. Night, 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 night. Malam. Easy, easy, easy. Artinya mudah. Difficult, difficult, difficult. Sulit. Give, give, give. Memberi, lawan katanya receive. Receive, receive. Artinya menerima. Kemudian ada heavy. Heavy, heavy, heavy. Artinya berat. Lawannya adalah like. Like, like. Artinya ringan. Masa kata lainnya yaitu hike. Hike, hike. Hike. Artinya tinggi. Low, low, low. Artinya rendah. Liquid, liquid. Liquid. Artinya cairan. Solid, solid, solid. Padat. Noisy, noisy. Noisy. Artinya berisik. Lawan katanya quiet. Quiet, quiet. Artinya hening. Lanjut ya. Panic, panic, panic. Artinya panik. Calm, calm, calm. Tenang. Remember, remember, remember. Artinya ingat. Lawan katanya adalah forget. Forget, forget, forget. Lupa. Yang terakhir adalah short. Short, short. Artinya pendek. Lawannya adalah tall. Tall, tall. Artinya tinggi. Nah, itu dia pembahasan mengenai antonim. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.